Gue mau coba singkatnya, Electrocute lebih bagus lagi buat yang pake Electrocute Kalo Triumph itu jadinya lebih bagus lagi buat yang biasa pake Triumph Hai semua apa kabar? Kembali bersama gue, Nostalgian Gamer disini Dan hari ini ada video baru buat kalian Hari ini kita bakal ngomongin catatan patch World Rift 3.0b Dan gue bakal kasih tau opinion opini gue Ini keliatannya gak bakal menjadi patch yang panjang Jadi keliatannya video ini bisa jadi video yang singkat Oh iya kalo kalian baru disini atau kalian misalnya belum like videonya Bantu di like, bantu di subscribe, bantu di komen juga menurut kalian Gimana nih patch ini abis nanti gue ngomong Oke karena itu bakal sangat gambar di channel gue Yuk kalo gitu kita langsung masuk aja Jadi ini gambarnya ada si Yumi ya Pertama ada si Yumi Selamat datang di patch keseimbangan terakhir untuk Silus 3.0 Oke terus langsung kita ngeliat aja ya Ada skin baru, skin baru Malphite Ini cocok banget buat gue kalo misalnya pas lagi ada Urf Karena gue Malphite Urf gue hampir tak terkalahkan Bukannya gak terkalahkan lah ya Sama ada namanya zombie slayer pantheon Dulu-duanya jujur ya guys skinnya kayaknya ini biasa aja dari segi-segit Ada aksesori yang baru ini apa artinya Ini 5 season challenger berturut-turutkah artinya Atau ini namanya season 5 kali ya Ada oh ya ikonnya Walter season 5 Bukan challenger tapi mirip kayak challenger designnya Terus nanti ada event Eventnya yang Ionia ya Gabung dengan para poro di petualangan yang Fluffastic Nah Flufftastic Tapi berarti ini ada event baru lah ya Perubahan champion langsung kita baca dulu ya Perubahan champion mulai dari Ini kayaknya 4 champion pertama Beda-beda ya Ada yang di buff dan yang di nerf Kita liat dari Viz dulu Dia terlalu mudah membunuh musuhnya Jadi dikurangin sebagian damage dasarnya Ulti dikurangin sekitar 50 damage Dan skill 3 playful tricksternya dikurangin sekitar 10 damage Menurut gue masih bisa tetep jadi kuat sih Menurut gue tetep bisa jadi kuat sih Tapi mungkin buat kemungkinan nge-one shotnya Mungkin bala berkurang dikit ya Mungkin selain dia selain kayak cuman pake skill doang Dia masih harus kenain 1 kali auto attack lagi Atau kenain 1 skill lagi baru musuhnya mati Kalau selama ini kan emang pake semua 1 rotasi skill Udah pasti mati Viz emang damage-nya emang sakit banget sih Jadi ini menurut gue Turf yang sehat Kedua si Jax Dia fighter paling dominan di Baron Lane Atau di jungle Karena penyesuaian ke late game-nya Kami melemahkan sebagai kekuatan itu Yang mengurangi attack speed yang diperolehnya Setiap relentless assault Jadi sekali lagi ini pengurangan jauh loh guys Si Jax udah kena nerf 2 kali Di relentless assault-nya Masih bagus atau nggak Itu bener-bener tergantung dari skill player-nya kayaknya sih Attack speed per stack Dari 3% sampai 10,5% Jadi cuma 2,5% sampai 8,5% Late game-nya kurang 2% Yang dimana ini lumayan kurangnya jauh juga Harus dicoba sama orang-orang yang jago pake Jax Biar kita bisa ngeliat ini efeknya segimana sih di in-game Terus abis itu sekarang Lulu juga setau gue dia akan nerf ya guys ya Yodel aneh konsisten Pemilihan utama sebagai support di permainan level tinggi Dikurangin ke ability-nya untuk membuff skutu Dan frekuensinya Untuk mengubah musuh jadi tupai yang kecilan Jadi skill 2 sama skill 3-nya ada perubahan Skill 2-nya si whimsy yang bisa ngubah musuh jadi si tupai Dari 16 ke 17 detik Dari 13 ke 14 detik Jadi bedanya itu beda 1 detik aja Terus kalau untuk si helppix Helppix itu nilai shield-nya bertambah Menjadi 70 ke 75 Dan 205 ke 160 Enggak deh Di early gamenya lebih kuat Tapi di late gamenya shield-nya dilemahin Intinya begitu I see Makin ke late malah shield-nya makin dilemahin gitu Whimsy-nya cooldown-nya kurang 1 detik Ini efeknya gimana nih Shield-nya gak bakal segitu gede kayak dulu lagi Dan cooldown yang berumah 1 detik ini Kalau untuk yang level tertinggi mungkin ada faktor Tapi kalau di level kecil sih Harusnya sih Belum segitu berfungsi banget ya lah Karena ini kan 14 detik-13 detik ini kan Sebelum dipengaruhi sama Cooldown reduction kan Ujung-ujungnya kalau udah ada cooldown reduction berapa lama Ini beda-bedanya mungkin efektifnya itu cuma kayak setengah detik gitu kira-kira ya Kalau gue salah Kalau gue tak boleh dibenerin Yumi Yumi Kucing ini kesulitan menemukan tempatnya di dragon lane Dia gak mau dikasih buff karena Mau player tuh menyesuaikan diri Tapi sekarang udah jelas pemain Yumi yang paling berdedikasi pun kesulitan Dia diberi memiliki banyak alasan untuk mengeluarkan cakarnya Dan bermain-main dengan prowling projectile Daripada hanya berfokus untuk memberikan zoomies Oke Jadi stats dasar Yumi ditambahkan Regenerasi marahnya jadi 1,3 dari 0,9 Hop and block-nya ini kalau gue gak salah tuh Itunya bukan sih guys Pasifnya Yumi kan ya Pasifnya Yumi dari 12 detik ke 10 detik dan 6 detik ke 5,5 detik Ya jadi dia boleh lebih sering keluar masuk buat kayak Auto attack musuh biar dia dapet mana dan biar dia dapet shield bisa nge-shield temennya gitu Ini di buffnya lumayan di early game nya Untuk skill satunya mana-mana biaya mananya berkurang 20 ini gede banget Persentase health damage saat ini tuh dari 2-8% jadi 2-10% lead game nya jadi tetap sakit Damage dasar dari 40 ke 200 jadi 60 ke 220 Damage dasar yang diperkuat dari 60 ke 80 dan 260 ke 280 Nerf damage nya ini gede banget Semuanya diperbagus dengan sebagai sisi Untuk rasio you and me skill 2 Rasio AD nya 1 banding 1,67 jadi 1 banding 2 Ho, haduh Final chapter Untuk ultimate nya Damage dasar per gelombang dari 60 ke 100 jadi 80 ke 120 Ini di buff dari segala macem cara terutama damage dari skill 1 dan skill 4 nya gede Pada saat dia nempel temen lu bakal jadi lebih sakit juga Jadi ini bukan cuma buff ke Yumi sendiri Dan lu bakal bisa lebih banyak ngasih shield si Yumi Intinya ini kayaknya bagus sih guys Ini gede-gedean nih Habis itu dia regenerasi mana Yumi kan dia emang mana hungry kan Ditambah regenerasi mana Ditambah pengurangan biaya mana Prolim projectile kalian harusnya lebih bisa nge-spam skill-skill nya Ini Yumi ini buff nya gede sih Tapi kita liat nih ke depannya ini gimana nih Orang-orang cara mainin Yumi nya gimana Tapi kalo gue liat ini buff nya gede banget Yang menarik banget nih kayaknya kita masuk ke next nya guys Perubahan gameplay Ada perubahan drone yang itu gue pengen banget bahas abis ini ya Pertama kita liat item dulu Maw of Malmortius Item khusus yang utama jadi pilihan utama saat menghadapi ancaman magic damage Tapi saat ini gak begitu Jadi dikurangin biaya Maw Ini membantunya jadi pilihan utama saat menghadapi banyak musuh Biaya gabungan dari 600 gold jadi 400 gold Jadi biaya total lebih murah 200 gold Bagus Buat orang yang mau ngebikin Maw of Malmortius Tapi gara-gara udah ada Jujur ya ini gak masalah sih ada item ini atau enggak Ini kebanyakan gara-gara Age of Night Biasa orang-orang tuh jadi bikinnya tuh Age of Night Daripada Maw of Malmortius karena ujung-ujungnya kayak lebih murah ya Maw of Malmortius tuh lebih dipake ke arah kayak yang bruser-bruser kayak Darius gitu mungkin misalnya Tapi biasa kalo kalian udah tanky kayak gitu pilihan kalian bisa Spirit Visage aja Daripada kalian bikin si Maw of Malmortius ini Ini yang perubahannya dari si Hex Drinker itu loh Anyway kita coba lanjut aja Lanjut yang namanya sih perubahan Rune Electrocute, Triumph, Hunter Genius, Face Rush, Speed Tooth, Bone Plating, Conditioning, Hunter Titan, Second Wind Oke guys ini ada banyak banget yuk kita coba bahas dan pendapat gue apa aja buat masing-masing Kita liat dari si Electrocute Electrocute dimaksudkan sebagai keystone untuk trade yang cepat dan dahsyat Tapi bagi banyak champion, conqueror pilihan lebih baik Diberikan buff kecil untuk membantinya bersaing dengan si conqueror intinya Terutama buat assassin and mage Damage dasar 30-194 jadi 35-199 Dan cooldown dari 25 jadi ke 20 detik Aduh ini ngaruh banget sih Buat assassin jujur ya Lo kalo pake assassin yang kayak pake spell rata-rata Kayak Ahri kan gitu kan terutama kan Lo pasti gak mungkin lepas kayak pake Lux Kalo yang misalnya lo mau Electrocute atau Fairy Mereka gak mungkin lepas Yang mungkin kayak orang-orang tuh agak bingung tuh yang attack damage carry gitu kan Kayak Kha'Zix, kayak Lee Sin Bagusan tuh buildnya mana Jujur ya kalo untuk siap champion AD ya Itu menurut gua Conqueror tuh masih jauh lebih bagus Daripada lo champion AD tapi pakenya tuh Electrocute Jadi ujung-ujungnya menurut gua Keystone Electrocute ini tuh cuma buat buff ke champion-champion mage sih Karena rata-rata mage ya Kecuali mage yang kayak Oriana gitu ya Mereka tuh emang udah bakal pake Electrocute dan harus pake Electrocute Jadi ini gak bakal pengaruh ke orang-orang yang pake Conqueror sekarang ya Tapi orang-orang yang pake Electrocute bakal diperkuat Sekarang Domination Triumph Ini dikurangin ya kayaknya ya Triumph adalah rune yang memungkinkan champion dengan damage tinggi membunuh banyak musuh dalam teamfight dan tetep banyak health Tapi belakangan ini rune ini kesulitan menemukan tempatnya di meta Ditingkatin damage yang diberikan saat penyerang champion dengan health rendah Damage bonus pada saat musuh health di bawah 35% jadi naik 5% Wah guys gue aja sampe sekarang tuh masih pake Triumph sering banget loh Berarti ini buff yang enak banget terutama ya Ini gak bisa diganggu gugat kalo kalian pake champion yang kayak suka masuk bunuh Bunuh lagi terutama kayak berarti tuh kayak Katarina gitu Nah gue pun sering banget pake rune ini kalo main jungle Jadi kalo misalnya gue abis ngegang gitu abis bunuh satu orang Gue ke heal lagi dan karena biasa kalo lu sebagai jungle Lu bakal banyak yang mau mencoba ngebunuh kan Jadi kalo HP musuh udah di bawah setengah di bawah 35% Damage lu bakal tambah gede Ini gue suka pake ini nih Lumayan gue suka Jadi bukannya pake brutal Gue banyak pake domination triumph Oke kita lanjut lagi guys Inspiration hunter genius Hunter genius gak tampil sebaik keinginan kami Kami meningkatkan ability haste awal Dan ability haste yang dihasilkan per stack Untuk jadi pilihan rune miner yang lebih kompetitif Ini gara-gara sweet tooth terlalu bagus Tapi abis ini sweet tooth tuh bakal diomongin Jadi ayo kita tunggu dulu Ability haste awalnya tuh 3 Dan ability haste per stacknya tuh 18 pada max stack Jadi ini bertambah totalnya tuh ya cuma 0,4 3,5 nambahan Gak gitu bagus ya Jadi intinya tuh kan hunter genius tuh gunanya Lu bakal nge stack Supaya lu punya kayak cooldown tambahan kan Tapi kalo perbedaannya cuma 3 3 itu tuh bukan 3% loh 3 itu tuh semakin lu banyak cooldown reduction 3 itu tuh makin kurang berasa sih Ini cuma bakal jadi 0,1 detik Ini paling untuk perbedaan-perbedaan yang ada buat champion-champion di in-game Jadi menurut gua hunter genius ini gak terlalu beda jauh sih guys Perbedaan ability haste awal Dan pas udah ada banyak stacknya Cuma bedanya tuh total-total yang gua baca tuh 3,5 3,5 tuh gak seberapa Karena tuh ini bukan persen loh guys Lu semakin banyak ability haste Ini bakal keilang Jadi kalo lu udah punya 1 cooldown echo aja Ini efektifnya tuh udah bakal berkurang Lumayan drastic Gua lagi gak ngitung Tapi kenyataannya seperti itu Ini bukan persen Ini cuma tuh Lu kalo punya semakin banyak ability haste Lu cooldownnya bakal makin rendah Tapi ada hitungan tersendiri Jadi ada kayak Paling efektifnya gitu lah ya Menurut gua inspiration hunter genius tuh kurang Keystone Face rush, face rush di Gua tebak guys Di buff Kami tau face rush tuh punya potensi Membatalkan permainan balasan Itulah sebabnya kami berhati-hati Sama akan penyesuaian Dan jelas keystone ini lemah dibandingkan yang lainnya Buff ini akan membantu champion yang menghargai mobility extra Sama pertarungan panjang Sambil mempertahankan level kekuatannya Untuk champion yang ingin menggunakan face rush Untuk ekusi kombo tertentu sesekali Cooldownnya di buff dari 15 detik Jadi per 12 detik gitu Jadi per 12 detik lu bisa nge-trading terus Kalo misalnya pake face rush Darius gitu kan misalnya kan Tapi banyak kan ya Sekarang tuh yang masih bagus tuh Fleet footwork itu masih kebagusan Menurut gua sih Kalo misalnya mereka mau orang-orang pake face rush Fleet footwork tuh harus disamain sikit juga Emang dia bakal diubah nih Nah kita liat dulu belum kelar Inspiration sweet tooth bonus heal Berkurang menjadi 20% Bonus gold berkurang menjadi 15% Nah ini yang menarik gua dari dulu udah selalu bilang Sweet tooth ini tuh kebagusan Healingnya gede, goldnya banyak Ya lu ngambil sweet tooth aja goldnya tuh selalu kayak dapet 60 kan Sekarang ya Tanya nggak ya gua dari 60 udah berkurang jadi 45 Ya dimana oke Goldnya itu anggapannya minor Tapi ini bonus healnya juga berkurang Jadi berkurang 15% juga Karena lu hitungannya dari 3 buah kan Jadi ini boleh dipikirin lagi Ini bakal kita pake tuh keystone yang mana gitu Menurut gua sih kalo gak diganti jadi hunter genius Mungkin masih tetep sweet tooth aja kali ya Ini Gua masih pro sweet tooth kayaknya sih Sweet tooth tuh kalo diantara yang biru Diantara rune yang memberikan movement speed Atau diantara sweet tooth aja sih Kayaknya sih yang lain menurut kalian gimana Kalo kalian ada pilihan lain juga Kas tau gua di komen ya Resolve bone plating Bone plating rune resolve Performa bone plating tuh kurang bagus Jadi mengurangi cooldownnya agar jadi lebih sesuai Dengan gameplay yang tempo cepat di wild drift Lumayan dikurangin 10 detik Jadi setiap 35 detik kalian bisa terus-menerus kayak melakukan trading Tapi bone plating tuh bagus tuh delayin doang ya Jadi gua gak segitu saranin Orang-orang pake sih Gua biasanya suka tuh yang lain-lain Kayak yang titan gitu juga kan Resolve sama titan ya Gua banyak kan sih sering pake titan sih Karena mungkin gua mainnya jungle ya Resolve conditioning Ini pilihan yang kompetitif Kami percaya bahwa conditioning tuh bisa menyesuaikan diri Dengan gameplay wild drift yang bertempo cepat Durasi yang dibutuhkan Negara stats bonus armor magic resistance muncul Dikurangi Dan mengurangi resistansi awal Biar menjadi sejalan dengan blue miner lainnya Waktu awal tunggu untuk meraih bonus resistance Itu jadi 3 menit dari 5 menit Dan bonus armor magic resistance awal dari 8 ke 5 Sorry guys Gua udah kebingung dikit Karena sekarang kan udah keupdate nih Jadi gua udah gak bisa ngecek juga Ini waktu tunggu awal meraih bonus resistance Itu dari 5 menit menjadi 3 menit Gua ngerti ya Awalnya tuh beda jadi 2 menit Tapi setelahnya itu loh Setelahnya itu setiap 3 menit kita juga akan dapet Bonus kah sekarang Atau Kalo dulu itu setiap berapa menit Itu gua agak lupa Kalo misalnya yang dulu itu setiap 5 menit juga nambah Berarti perbedaannya banyak banget Dan ini bisa menjadi rune yang worth it banget Tapi kalo gua salah Mohon dimantu dibentarin Hmm Resolve hunter titan Kayaknya dikurangin nih Menurut gua banyak banget dengan MPD nih Memberikan kemampuan bertahan terhadap crowd control Karena kemampuan ini Ini rune yang jadi kayak wajib diambil akhir-akhir ini Guna memberi ruang bagi beberapa rune resolve lainnya Agar bisa bersaing Kami mengurangi tenacity yang diperoleh oleh takedown champion Unique champion Stack maksimumnya jadi 15% Dimana kalo di combo sama Mercury Threads masih oke banget sih Tenacity yang diperoleh dari per takedown untuk champion Gua masih setuju rune ini sih dipake sih Karena ini ngasih health dan dia ngasih juga tenacity Yang bisa tuh nyelamatin kalian di masa-masa gitu Pengurangan 5% Kalo misalnya lu di stun 1 detik ya 5% dari 1 detik tuh 0,0 sekian detik guys Di mana tuh kayaknya gak gitu ngaruh Dengan ditambah ini dan ditambah Mercury Threads Yang kalo gak salah ngurangin 30-50% itu ya Itu kalo dua-duanya di stack Itu kalian bisa efektif tuh ngurangin waktu stun tuh at least setengah Jadi ini kayaknya masih oke sih Resolve Hunter Titan itu gua masih suka gitu Intinya sih Hunter Titan kalo musuh banyak sisi Ini dicampur sama Mercury Boots Itu masih bagus banget statusnya Jadi tetep aja sih kayaknya pake Resolve Titan Terus terakhir ada resolve second win Dia waktu regenerasi setelah menerima champion Menerima damage dari champion dari 10 detik menjadi 5 detik Oh dia cooldownnya berapa lama Intinya ini juga di buff Ini pokoknya rune ijo Intinya tuh rune ijo tuh semuanya di buff Kecuali ada Hunter Titan tuh di nerf sedikit Sama si Sweet Tooth dilemahin sedikit ya Gua mau coba singkatnya Electrocute lebih bagus lagi buat yang pake Electrocute Kalo Triumph itu jadinya lebih bagus lagi Buat yang biasa pake Triumph Hunter Genius itu gak gitu bagus Ngenambahnya biasa aja Face Rush Menurut gua masih bisa disaingin sama fleet footwork Orang jauh lebih suka tuh Banyak tuh fleet footwork daripada Face Rush Tapi gua gak tau karena gua lagi jarang main kompetitif sekarang Sweet Tooth ini berkurang ya Berkurang dua-duanya ini lumayan jauh Tapi mungkin bisa masih menjadi rune favorit Karena emang bakal selalu menguntungkan Bonus heal 20% itu ya masih lumayan gede gitu Menurut gua juga Untuk Bone Plating berkurang 10 detik Kalo lu champion yang suka buy one Di lane sering-sering banget Ini Bone Plating ini bisa jadi rune yang lebih worth it dari sebelumnya Tapi karena Wild Thrift itu temponya cepet Menurut gua tuh kadang-kadang kayak Hunter Titan tuh lebih worth it Karena lu gak bakal di lane selamanya juga Abis gue udah kayak 4-5 menit Lu juga udah bakal pindah ke lane lain kan Jadi rune early kayak Bone Plating itu Bener-bener lu kalo mau main seagresif mungkin Di lane lu nge-snowball sampe abis Untuk Resolve Conditioning Ini juga gua masih gak tau ini detailnya ini Setiap 3 menit nambah Dari setiap 5 menit nambah sebelumnya Atau gimana itu Gua agak lupa Jadi gua gak bisa bilang soal Resolve Conditioning Intinya tuh Conditioning tuh di Buff Untuk yang kayak Champion late game mau pake done ini Resolve Hunter Titan Menurut gua ini masih wajib banget dipake Kalo misalnya musuh banyak CC Ditambah lu pake Mercury Thread Hmm Dua-duanya itu di combo Itu bisa menyelamatkan kalian Lebih sering dari yang kalian tau Terakhir Resolve Second Win Ini untuk champion kayak Garen Kayak si Seth Ini makin lebih worth it lagi Buat dipake sama mereka Oke Jadi yang kayaknya paling gede tuh Perubahannya tuh run-run sih Untuk hari ini sih Semoga kalian enjoy video dari gua Sorry Ternyata jadi agak panjang Padahal ini cuma pendek doang loh Ternyata pembahasan jadi agak panjang Anyway I hope you guys enjoy the video Jangan lupa sekali lagi di button Like, subscribe And thank you for watching I'll see you guys next time Bye 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 Bye